Sudah setelah belakangnya, nah, sekarang, 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 ya. Petugas gabungan di Treskrimum, Polda, Kalimantan Tengah bersama Satreskrim Polres Lamandao mendatangi rumah Effendi Bubing di desa Kilipan, kejamatan Batangkawa, terkait dugaan pencurian yang dilakukannya. Setelah bernegosiasi cukup lama, polisi akhirnya membawa paksa terduga pelaku yang sempat menolak untuk dimintai keterangan di Polda, Kalimantan Tengah. Surat perintah penangkapan Effendi Bubing keluar setelah petugas mendapat laporan kasus tindak pedana pencurian dengan kekerasan dari PT. SML Keupatan Lamandao. Pasca penangkapan Effendi Bubing, Dewan Andat Dayak, Kalimantan Tengah mengajukan surat penangguhan penahanan ke Polda, Kalimantan Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat setempat. Polda menjaga penangguhan penahanan atas nama saudara Ebi ini. Ebi, kami tadi juga sudah koordinasi dan semoga dan mendapatkan kabar ini sudah dibebaskan. Hingga saat ini, polisi masih terus menyelidiki kasus pencurian yang diduga melibatkan Effendi Bubing. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, AI News melaporkan.